Patroli gabungan digelar Polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar. Patroli dilakukan di jalur antar kabupaten serta objek wisata. Patroli ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertibaan masyarakat menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Kapolres Gianyar menyebut, di Kabupaten Gianyar kerap terjadi peningkatan lalu lintas. Meski belum terjadi kepadatan lalu lintas, namun pihaknya telah mewaspadai jika terjadi kemacetan hingga terjadi bencana. Pihaknya juga akan terus menghimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan saat berlibur dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ini yang kita laksanakan bersekala besar. Ini punya tujuan adalah, pertama adalah untuk mengecek situasi jalur yang ada di wilayah Gianyar. Dan pada nanti kegiatan patroli ini, ini juga apabila kita melihat ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerawanan, ya tentunya kita akan langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Apabila misalnya ada kemacetan, ya kita akan melaksanakan mengurai kemacetan. Apabila kita menemukan ada kerumunan, ya tentunya kita akan memberikan bawa sekaligus pendisiplinan pergiatan dengan kerumunan tersebut. Neman Sudar Mika, Kompas Dewata